Terungkap, begini cara menporak Imam Nahrawi jadi tersangka suap 26,5 miliar rupiah duit rakyat Berita mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Komisi Pemberantas Rasuah itu menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka Kasus suap dan ahibah Komite Olahraga Nasional atau KONI Imam dijerat dalam pengembangan kasus Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang tersangka Yaitu Imam Nahrawi dan MIU Miftahul Ulum Ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konversi pers di KPK Rabu ini Sebelumnya mari kita bongkar fakta-fakta Imam Rahrawi jadi tersangka kasus suap KONI Imam Nahrawi diduga terima duit 14,7 miliar rupiah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi Sebagai tersangka kasus suap dan ahibah KONI Imam diduga menerima suap 14,7 miliar Dari Sekretaris Jenderal dan Mendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Ending Fuad Hamidi, Joni E. Awui Imam menerima melalui asisten pribadinya bernama Miftahul Ulum Miftahul Ulum sendiri sudah ditahan oleh lembaga anti-rasuah pada pekan lalu Rabu 13 September Sedangkan Menpora Imam masih belum dilakukan penahanan Uang digunakan untuk kepentingan pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditetapkan tersangka Atas kasus suap dan ahibah KONI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Suap yang diterima Imam sebesar 14,7 miliar rupiah KPK mengungkapkan Uang suap itu digunakan untuk kepentingan pribadi Imam Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora Dan pihak lain yang terkait ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Total yang diterima diduga 26,5 miliar rupiah Total yang diterima dari suap tersebut sebesar 26,5 miliar Imam diduga juga meminta 11,8 miliar dalam rentang 2016-2018 Dalam rentang 2014-2018 Imam Nahrawi selaku Menpora melalui MIU selaku asisten pribadi Menpora Diduga telah menerima uang sejumlah 14,7 miliar Kata Wakil Ketua Alexander Marwata Dan beginilah akal-akalan dan ahibah Kemenpora Ke KONI dan modus suapnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Menetapkan Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana sebagai tersangka Pada Desember tahun lalu Mulyana disangka punya peran penting dalam kasus suap pencairan dan ahibah Kemenpora Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI KPK juga menemukan bukti Pengurus KONI menyuap Mulyana dengan sebuah mobil Toyota Fortuner Mulyana telah menerima 1 unit mobil Fortuner Pada April 2018 Kata Wakil Ketua KPK Saud Citumorang di kantornya pada Rabu Malang 19 Desember 2018 Menurut Saud Pengajuan dan penyaluran dana ahibah tersebut Hanyalah akal-akalan Dan tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya Sebab sebelum proposal diajukan Sudah ada kesepakatan antara pejabat di kantor Kemenpora Dengan pengurus KONI Untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13% dari total dana ahibah yang digelontorkan Kompensasi sebesar 19,13% tersebut nominalnya Kurang lebih 3,4 miliar rupiah Saud menjelaskan Pengurus KONI mengajukan proposal untuk mendapatkan dana ahibah ke Kemenpora Tahun anggaran 2018 Kemenpora kemudian menyetujui Total dana ahibah ke KONI ditetapkan sebanyak 17,9 miliar Selain mobil, KPK menemukan berbagai taktik Bagaimana pengurus KONI menyuap Mulyana Dan rekan-rekannya di Kemenpora Seperti pemberian uang senilai 100 juta dalam kartu ATM Kemudian 300 juta Dan satu telpon seluler merek Samsung Galaxy Note 9 Terungkap, tak hanya Mulyana Yang mendapat aliran swap KPK juga mendapati bukti pejabat membuat komitmen Di Kemenpora Adi Purnomo serta staff Kemenpora Eko Trianto Kebagian sekitar 318 juta rupiah dalam kasus tersebut Barang bukti berupa uang berikut telpon seluler Diperoleh tim KPK Dalam operasi tangkap tangan atau OTT Pada hari sebelumnya Awalnya, penyidik mengamankan Sejumlah barang bukti uang 318 juta rupiah Buku tabungan dan ATM dengan saldo sekitar 100 juta Atas nama Johnny E.Aui yang dalam penguasaan Mulyana Mobil Chevrolet Captiva warna biru milik Eko Trianto Serta uang tunai dalam bungkusan plastik di kantor Kony Sekitar 7 miliar KPK total sudah menetapkan 5 tersangka dari 12 orang Yang sebelumnya diperiksa Mereka adalah Sekretaris Jenderal Kony Ending Fuad Hamidi Yang diduga berperan sebagai pemberi swab Dan bendahara umum Kony Johnny E.Aui Sedangkan Yang diduga sebagai penerima yaitu Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana Adi Purnomo Yang merupakan pejabat pembuat komitmen pada Kemenpora Serta Eko Trianto, staff Kemenpora Adi Purnomo Eko Trianto diduga menerima swab 318 juta KPK, kata Saud Sangat menyesalkan praktek swab Yang menyelibatkan pejabat di Kemenpora Dan pengurus Kony Para pejabat ini memiliki peran strategis Untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi Para atlet demi mewujudkan prestasi olahraga nasional Semangat sportifitas yang mestinya dikedepankan Dalam menjalankan kewenangan Justru disalahgunakan untuk keuntungan sendiri dan kelompoknya Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan Pada Desember 2018 lalu Masih menunggu kepastian status hukum pegawainya Ia pura-pura terkejut Kecewa prihatin atas kejadian yang menimpa Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Mulyana Saya kecewa atas kejadian ini Katanya pada tahun lalu Imam meminta maaf kepada semua pihak Atas operasi tangkap tangan Yang melibatkan pegawainya Kemenpora segera menyiapkan pelaksanaan tugas Pengganti Deputi 4 Tujuannya menurut Imam Tugas yang menjadi kewenangan Deputi 4 Tidak terganggu Imam Nahrawi jadi Menpora kedua yang dijerat KPK Dilansir dari berbagai media Imam Nahrawi menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga kedua Yang pernah dijerat KPK Sebelumnya pada Desember 2012 KPK menetapkan Andi Alfian Malarangeng sebagai tersangka Ia dijerat KPK dalam komposisinya Sebagai Menpora pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono Andi terlibat dalam dugaan korupsi Proyek Hambalang Bogor Jawa Barat bersama-sama Kepala Biro Keuangan Dan rumah tangga Kemenpora Deddy Kusdinar Serta mantan petinggi PT Adikarya Menpora Imam Nahrawi ditetapkan Jangan ditersangka oleh KPK Ini respon istana Pihak istana merespon Terkait ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi Sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tenaga Ahli Utama Keniputian 4 Kantor Staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan Ditetapkannya Imam Nahrawi Sebagai tersangka menjadi bukti Presiden Joko Widodo Tidak pernah mengintervensi KPK Ini bukti Bahwa pemerintahan atau Bapak Presiden Tidak mengintervensi kerja-kerja Yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Kata Ali Mukhtar Ngabalin Saat dihubungi Jakarta pada Rabu Dengan ditetapkannya sebagai tersangka Kata Ngabalin Imam Nahrawi secara otomatis Mundurkan diri sebagai Menpora Hal tersebut seperti yang dilakukan Idrus Marham Saat menjabat Menteri Sosial Ia secara otomatis mundur Diminta tidak diminta secara otomatis Itu ucapnya Sementara terkait posisi Menpora Apakah akan ada pengganti untuk Imam Nahrawi Atau dibiarkan kosong Hingga pelantikan Jokowi sebagai Presiden pada Oktober 2019 Ngabalin tidak dapat menjawabnya Menurutnya Hal tersebut merupakan hak priogratif Presiden Dalam menentukan pembantunya Bagaimana menurut Anda? 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 Terima kasih.